Diceritain sama aku yang ini ya. Yang ini kayak sama Wak ya? Iya Wak kita kan ketemu. Oh ini kan yang ada di sosmed ya? Iya nih aku pernah liat nih dia sering banget ada di sosmed. Coba deh aku juga punya loh VT-nya buktanya. Oh masak nih. Ini dia. Ada nih. Hello. Happy birthday. Wow. Apa yang kamu lakukan Iy? Kamu udah rapi-rapi rambunnya. Gak mau Iy. Sekarang kita ada di Museum Gedung Sate. Kenapa kamu capek? Tidak, aku harus cut rambutku. Oke. Nyau, 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 nyau. Gimana rasanya, gimana rasanya pacaran bawa-bawa nyamuk? Coba itu tadi yang belakang siapa itu? Eh kita tuh double date sebenernya. Oh double date. Cuma yang belakang juga pacaran sebenernya. Oh ada pacarnya juga. Belakang gak keliatan di keresekin sih. Gak ma. Emang dia maling eh. Tapi ngomong-ngomong kamu tuh sekarang udah go public ya sama Maxim ya? Alhamdulillah. Oh gitu. Alhamdulillah. Jadi lebih terbuka ya sih. Itu sama aja disangkal aja. Bener. Soalnya kalau yang dulu-dulu mungkin kan gak tau ya. Iya. Kalau yang dulu-dulu gak bener makanya disangkal. Nah. Amin loh. Gitu. Sama yang ini beneran ya? Bener. Sama yang ini udah yakin ya? Bener. Yang penting kita doain Prilly. Amin. Langgang ya hubungannya. Amin. Amin. Selalu bahagia. Amin. Bukan lu. Ngapain lu maklapal yang amin. Emang lu Maksim. Gue Exim. Ngapain sih. Ibu galaknya. Ya. Prilly, Prilly. Apa? Coba dong kan kalau misalnya udah gue public nih. Coba dong bikin puisi. Kamu gak suka nulis kan? Ya kamu pinter bikin puisi. Suka nulis kan? Ada buku kan? Nah kamu coba dong bikin puisi buat Maksim. Dari benda-benda yang ada di rumah ini. Keluarin deh barang-barangnya deh. Pokoknya puisinya puisi cinta ya. Jangan puisi tentang utang piutang ya. Susah ya. Enggak dong. Apa nih apa nih? Coba-coba barang-barangnya ngasih liat. Ini tuh masih boleh diperiksa-periksa gak sih tasnya? Aku mau pakai lipsignya Prilly loh. Yo Allah. Ini ada yang kurang nih biasanya Prilly. Sama dong itu lipsignya kayaknya sama aku. Iya ini mobil. Prilly. Kita lipsignya kembaran deh. Aku juga pakai warna ini. Makanya aku. Eh. Cewek. Apa nih apa? Ini ada ini. Ada bunga. Ya ampun ini. Boleh milih boleh milih. Eh kamu harus ikhlas ya lipsig kamu aku pakai ya. Ada kaca pembesar. Iya ikhlas aku. Eh hati-hati loh sama tetangga sebelah. Iya. Bibirnya gak tahu loh kita. Ceteng gigi. Maksudnya. Ini apa nih maksudnya? Maksudnya bibirnya kan gak tahu. Abis cium siapa. Abis cium suaminya. Ya ngomong-ngomong bibir gak enak sama yang mana. Ini kalau ngomongnya lekit ya. Tau gue. Ini kan kalau digabungin. Ini kalau digabungin kan jadi serpihan-serpihan barang gitu ya. Iya bener. Kalau gitu aku bikin puisi pakai kata serpihan. Oh serpihan. Oke oke coba selesai. Kalau maju. Ini pakai tangan ya. Pakai tangan pakai ekspresi. Kalau lemonti kan udah lemonti wah. Jangan ini dong. Mohon maaf sebelum aku bikin puisi. Maxim jangan GR ya. Jangan GR lah karena kamu pacarnya gak apa-apa dong. Aku sama dia mau edit. Siapa gak kan. Yang nyala itu adalah Maxim. Ya Allah. Aduh malu kalau di nonton gimana. Ya masih nonton. Gak apa-apa dong. Masa sama pacar sendiri malu deh. Ya Allah ya Allah ya ada. Ya ya ya. Cepetan cepetan. Hati. Lu yang bikin risik lu. Oke. Oke. Silahkan. Hatiku hancur. Ya Allah. Tinggal serpihan yang tidak ada artinya. Tapi untuk mencintaimu akan kuberikan semuanya. Mbak-Ubak. Aduh. Dia. Jangan tebas. Belum apa? Udah ngakutin dapur ya. Dia pernah. Kamu dong sekali-sekali bikinin puisi buat aku. Dia aja bikin puisi buat pacarnya. Nih ngeliat kamera. Aku hanyalah serpihat. Gitu dia. Aku hanyalah bumbu dapur. Yang bau kunyit dan bau bawang putih. Masak aja gue emaw. Masak aja. Kalau gue bisa baca puisi juga, bisa kerja juga, bisa main sinetron juga, berarti gue cowoknya cowok sempurna dong. Coba gantian Dede bikin puisi. Gantian sebelum Dede, boleh gak Prilly bikin puisi buat Dede? Dari kata Dumble. Dede mah puisinya puisi lalu lintas. Coba bayangin Dede, ya gak sih emang Dede mukanya jauh dari Maxim ya. Cuman gak apa-apa Dede. Objeknya nih kurang, oke dari apa sih ini namanya? Dumble. Oke oke oke. Yang romantis apa yang enggak nih? Ya terserah deh, kira-kira kalau dia mukanya dia cocoknya gimana.